Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kalau turunan, Ibrahim kan ada anak-anak, orang jari orang Palestina kok turunan ini, Mekah. Buktinya apa? Ini gampang, buktinya ada imigrasi atau wisataan di Indonesia. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin bukti seperti itu. Nah itu dibuktikan di ayatum bayinatum makom Ibrahim. Jadi makom itu artinya buatan kuburan. Jejak Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan kaki ini. Faham ya. Terus ini kita ketok nak berjanji ini mengalami Nabi yang otentik ilmiah. Nabi Sayyid Ali, Al-Habsi ini kita isyak. Kenapa? Beruntungan yang Nabi dari simtut. Nah dibak itu lebih senior. Antara itu dan itu, itu dibak. Jadi dibak itu ya cerita Nur Muhammad, cerita isyak. Jadi sebagian memang kayak Kulauwawas, sementing. Tapi ini bisa tidak faham. Tidak faham banget kita. Era bakat di sekolah. Kulauwawas. Nasabun utawi urutannya Nabi dengan tituk Nabi Adam, nasabun ini merupakan nasab. Eh, nasabun Nabi ini apa? Nasabun. Taksibu kan bakal nyongkosiro. Al-Ulah yang keluhuran itu dikulau sebab hiasannya nasab itu. Kulauwawas, kita merangkai. Kulauwawas, kita merangkai. Kalung apa? Bisa pakai apa? Kalung, kita tahu apa? Itu yang kita tahu. Umumnya apa? Kulauwawas, apa kulauwawas? Kulauwawas yang merangkai. Yang merangkai. Yang al-kulau menuju ke sini. Maksudnya ini satu untian mata rantai hiasan yang ibarat bintang apa? Jauhza. Kulauwawas. Kulauwawas banget apa? Mata rantai kita jadi sayyid, kita jadi kehormatan. Kita jadi kebang. Tidak. Untuk sirofihi finnasab, al-yatimah itu yatim. Al-asmau kita terjaga. Maksudnya yatim itu, yatim itu maknanya kan nggak ada kembaranya. Karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak, tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu nggak tersaingi. Seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darah ini, Antayatimun fisyarab. Kamu itu tunggal dalam kemul. Kemuliaan. Karena yatim tanpa bapak, tanpa ibu. Terus. Maksudnya yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Maksudnya. Maksudnya. Nekah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nekah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai membah-embahnya terbebas dari unsur sifah. Atau unsur sifah? Sifah. Zina. Awa Radha nyerita'na urutan ini sopaz zainul irogiyu waridaw ing tumakani nasab. Fimawridi ilhani ing dalem silsilah yang nyaman alhani warawahu langiwata sopaz zainul irogiyu ing hadan nasab. Awa Jemwaja 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 Jemw Terima kasih. 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 Terima kasih.